sepi di ruang guru, lalu mengambil tas milik salah satu guru yang berisi barang-barang berharga milik sekolah. Pelaku sendiri diperkirakan sudah menguasai kondisi sekolah yang sepi, akibat siswa yang menghadiri aktivitas belajar mengajar di pangkas hingga 50% akibat pandemi COVID-19. Setelah melancarkan aksinya, pelaku langsung meninggalkan sekolah menuju kedaraannya yang diparkir di depan sekolah. Bawa keluar, setelah keluar dari ruang guru bergegas. Jangan sampai terurang lagi, terutama sekolah ini yang harus waspada. Kalau bisa guru-guru itu jangan sampai membawa barang bahagia kemudian dimasukkan ke dalam tas. Dan juga untuk penjaga sekolah harus waspada tetap berada di tempat. Dan tetap waspada mengunci pintu pagar sebelum pulang sekolah. Sejak diri sudah berapa kali? Kejadian ini baru sekali, yang kami ingin tahu kan. Karena saudara CZP ini baru tahu. Atas kejadian ini, Polsek Betung AKP Yulito membenarkan aksi pencurian tersebut, yang diketahuinya dari media sosial. Pertugas Polsek pun telah mendatangi pihak SMP Negeri 1 Betung. Sampai saat ini pihak sekolah belum melaburkan kejadian tersebut ke pihak Polsek. Ya, dengan tangan kirinya nanti menarik tas. Ya, inilah. Kami dari Polsek Betung, kalau boleh kemarin, melakukan di luang, tapi kami mau melapur. SMP 1 Betung, benar mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dari keterangan yang kami dapat di sekolah, bahwa barang yang diambil oleh pelaku itu, tas yang kemudian isinya berkes-berkes sekolah. Untuk yang merasa kerugian Pak Yuliko nih. Sebaiknya, apabila terkejadian tidak kira ras pencurian, tolong dilaporkan ke konsum itu. Suleiman Pall TV Seorang rasidivis kasus pencurian